Resto dapur kebun yang berada di Jalan Cendrawasi, Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang, Selatan Tangsel menawarkan sensasi menyantap sajian hidangan di tengah perkebunan. Selain nuansa perkebunan, resto yang berdiri sejak 31 Oktober 2021 itu juga memadukan nuansa budaya Bali dan Betawi yang kental. Dengan Mas Irdan, masih 26 tahun. Kita berdiri secara resminya itu di bulan Oktober tanggal 30. 30 tahun? Tahun 2021. Dalam kita konsepnya berangkat dari kebun Mas. Kita ini sebelum menjadi dapur kebun, ini adalah kebun keluarga yang kita miliki, yang kita sulap menjadi sebuah resto. Dari situ kita ambil konsepnya, oh kita akan membuat resto dengan nuansa kebun, tapi dengan desain Bali yang kita ambil. Makanya ini kita padukan di sini, desain Bali kan terkenal sekali ya Mas ya, oleh kalangan masyarakat, desainnya Bali itu bagus, unik. Kita ini segmentasinya lebih menargetkan ke family, karena memang kita peruntukannya untuk keluarga, untuk rekreasi, anak-anak bisa bermain, sedangkan orang tuanya bisa menyantap makannya. Jadi memang itulah segmentasi yang kita ambil makannya, kenapa? Kita ruang terbuka sangat luas untuk area bermain anak-anak. Untuk menu-menu yang kita tonjolkan di menu tradisional, untuk khususnya rempah-rempah itu kita ada daun meninjo, untuk buah meninjo-nya itu kita kalau boleh tahu, kita itu mengambil dari pohon sendiri. Tau, bisa dilihat, kita banyak pohon meninjo di sini, kita banyak pohon pala, ya kita metik sendiri, kita olah sendiri. Menjadi rempah-rempah, untuk menjadi sebuah makanan seperti sayur asam, pencak ikan mas, dan lain-lain.